Seorang Ustadz di Kelaten bernama Juriono meninggal dunia saat Kotbah Idul Fitri di Dukuh, Dalangan, Desa Ngempelak, Kejamatan Kali Kotes, Kelaten, Jawa Tengah pada Kamis 13 Mei 2021 pagi. Wafatnya Ustadz Juriono meninggalkan duka tak hanya bagi keluarga, namun kehilangan juga dirasakan banyak warga daerah asalnya. Hal ini tak lain karena almarhum dikenal sebagai pribadi yang santun dan sering menolong masyarakat. Dikutip dari Tribun Solo.com, Ustadz Juriono merupakan warga Belangwetan, Kejamatan Klaten Utara, Kepupaten Klaten. Satu di antara tetangga almarhum bernama Sudirin mengungkapkan bahwa selain kerap menolong, Ustadz Juriono juga dikenal sebagai sosok dermawan dan gemar bersedekah. Karena itu, menurutnya warga di sekeliling almarhum tidak akan pernah lupa dengan jasa dan sifat mendiang selama hidupnya. Tak hanya itu, Juriono juga dikenal sebagai pribadi yang santun dan mendedikasikan hidupnya untuk dunia pendidikan dan dakwah. Terlihat sampai di akhir hidupnya, dirinya masih berstatus sebagai pengajar di SMK, Negeri Terucuk Klaten dan Berkotbah. Sebagai informasi, Ustadz Juriono meninggal dunia saat sedang menjalankan tugasnya sebagai kotib sholat idul fitri. Dia tiba-tiba saja terjatuh saat sedang menyampaikan kotbahnya. Sudirin menjelaskan, nyawa Pak Guru itu tidak dapat diselamatkan meski sudah berusaha dilarikan ke RSI Klaten. Almarhum kemudian dimakamkan di Makam Seraten, Belang Wetan, Klaten Utara, Klaten Jawa Tengah. Mendiang meninggal dunia di usia 57 tahun, meninggalkan seorang istri, dua anak, dan seorang menantu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.